Gimanapun juga game MMORPG itu gak bisa lepas dari drama Ya betul Oke lalu berikutnya yang juga penting adalah Yang satu ini menurut gue sedikit agak berbahaya ya Karena kalau salah dimanfaatkan itu servernya bisa mati Halo guys Balik lagi di channel diskusian Dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation Oke ya Jadi satu hal yang sangat digadang-gadangkan oleh tim ROX akhir-akhir ini tuh GVG 2.0 Ya ini adalah update yang sebentar lagi dateng Yang katanya akan menawarkan sistem buff Yang gue juga belum tau itu kayak gimana Dan juga pokoknya ada map baru Pokoknya GVG akan di reward lah kurang lebih begitu Iya karena GVG yang sekarang itu bisa dibilang cukup ya suram lah oke Cuma beberapa guild doang yang ikutan ya Sisanya banyak banget orang yang males GVG karena berbagai macam alasan Mulai dari nge-lag hadiahnya gak jelas Ya gitu lah terlalu banyak oke Nah gue jadi sedikit berpikir gitu agak overthinking Kira-kira apakah GVG 2.0 ini akan menyelamatkan ROX Atau memang game ini sebenernya udah gak ada harapan lagi Oke ya jadi gue punya beberapa hal yang menurut gue seharusnya ada di update GVG 2.0 nanti Sebelumnya gue mau disclaimer dulu karena ini adalah pendapat pribadi gue Jadi kalau ada yang salah atau yang mau ditambahin silahkan langsung aja tulis di kolom komen Kalian boleh setuju boleh gak juga sama gue oke Iya jadi yang pertama yang perlu harus dirubah adalah tentu saja hadiahnya Iya hadiah dari GVG sekarang itu menurut gue kurang banget ya oke Disini kita cek Nah jadi untuk merit 500 sampai 999 itu cuma dapet 10 guild contribution point box Itu 3 jadi 30 guild contribution Ditambah 3 shadow equipment 2 advancement selection pack Itu validation 2 kontrak satunya 1 Itu menurut gue sangat ramah tidak menarik gitu Begitu juga yang merit-merit lebih tingginya ya Ya gitu-gitu aja sih menurut gue sangat tidak menarik Dan juga hadiah untuk pemegang castle nya juga menurut gue kurang menarik Ya bisa masuk abysel arcade ini Dimana abysel arcade sekarang sangat sepi sekali ya Dan untungnya di posternya itu ditulis abysel arcade akan di reward juga Jadi gue berharap itu akan jadi hal yang positif Nah kita balik lagi ke reward Menurut gue reward ini banyak banget hal yang bisa di improve Atau banyak banget hal-hal yang bisa ditaruh sebagai reward di event GVG ini Contohnya misalnya mount Jadi misalkan nanti setiap ikut GVG kita bisa kumpulin poin yang nantinya bisa ditukerin sama mount Atau misalnya juga ada beberapa hal kayak shadow equipment Barang-barang shadow equipment gitu bisa didapetin dari sini Gak cuma 3 biji begini Menurut gue ini sangat kurang menarik ya Atau juga untuk pemegang castle nya bisa mendapatkan kostum-kostum tertentu Yang cuma bisa dipakai untuk guild-guild yang megang castle Itu menurut gue akan cukup menarik ya Dibandingkan dengan hadiah yang ada sekarang Karena itu cukup suram sih menurut gue Oke Lalu yang kedua Yang perlu kita lihat di sini adalah mungkin dari bagian victory ini ya Karena menurut gue sekarang itu kan Satu guild itu bisa megang banyak castle Dan kalau misalkan satu guild udah megang banyak castle Artinya servernya ya agak susah persaingannya Kayak ibaratnya servernya dipegang satu guild gitu Ya tentu saja dengan begitu guild lain jadi agak males lawannya Dan ya tentu saja yang free player dan low spender akan tertindas Oke Walaupun gimana pun juga low spender dan free player pasti tertindas Tapi paling gak ada yang membuat mereka semangat untuk main Jadi menurut gue Untuk satu guild gak memegang lebih dari satu castle itu hal penting banget Karena jadinya banyak banget guild-guild lain yang punya kesempatan untuk pegang castle juga Dan juga itu ngebuat orang lebih rajin kvg Karena ya dengan castle nya banyak Guild yang melihat peluang untuk memiliki castle itu juga lebih banyak Jadi ya gak cuma sekedar satu atau dua guild tuang yang bersaing ya Oke Lalu juga gue berharap jumlah castle nya ditambah Sekarang ini kan udah update komodo ya Harusnya udah ada castle komodo sih Jadi total udah bisa ada berapa castle tuh ya Sekarang ini kan satu Satu Kita taruhin kosong ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh castle ya Mungkin bisa jadi delapan atau sembilan castle Biar peluang untuk guild-guild lain juga bertambah lah Kurang lebih gitu Oke Iya Lalu yang berikutnya menurut gue yang perlu juga adalah Tentu saja merger server sih Karena banyak banget server-server yang agak terlantar Kayak contohnya server chaos gitu ya Itu ya gvg nya yang main ya guild nya itu-itu aja Dan udah sepi banget gitu Dan juga player-player yang non guild itu Yang di luar guild yang bermain di gvg Males banget ikutan gvg nya Apalagi ditambah mereka gak punya tujuan jelas Mereka juga gak bisa ngelawan Hadiah juga gak jelas ya Mereka males gvg Makanya gvg nya sepi deh jadinya Jadi menurut gue merger server akan sangat berpengaruh besar Di gvg ya Karena itu akan menciptakan drama baru ya Persaingan baru Dan juga semangat baru jadinya Gimanapun juga game MMORPG itu gak bisa lepas dari drama Ya betul Oke Lalu berikutnya Yang juga penting adalah Yang satu ini menurut gue sedikit agak berbahaya ya Karena kalau salah dimanfaatkan itu servernya bisa mati Ya menurut gue sangat penting untuk adanya guild alliance Guild alliance dalam artian disini satu guild bisa beraliansi dengan guild lain Oke Nah itu akan menciptakan sebuah drama politik gitu Jadi satu guild bisa digendong sama guild lain untuk punya castle Contohnya kayak gitu Dan itu akan ngebuat perangnya atau war nya jadi lebih bervariasi Gak cuma satu guild versus satu guild gitu-gitu aja Gak asik gitu Kurang asik Dengan adanya guild alliance itu akan bikin war nya lebih berwarna War nya lebih apa ya Lebih ada strateginya gitu lah Misalnya guild A jaga di entrance A Guild B jaga di entrance B Itu akan seru banget menurut gue Tapi Tapi Kalau ini dimanfaatkan dengan salah Itu servernya bisa mati sih Contohnya Guild yang emang mendominasi banget Beraliansi dengan guild lain yang juga mendominasi Tamat lah itu server Guild-guild kecilnya mudah Oke Jadi itu adalah sebuah fitur atau Ya fitur yang menurut gue bisa menjadi bumerang sih Tapi menurut gue itu akan seru banget ya Ya jadi itu dia tadi Empat hal yang menurut gue cukup penting untuk ada di GVG Karena GVG sekarang ini Menurut gue apa ya Cukup Meresahkan gitu Udah nge-lag Hadiahnya gak jelas Dan yang ikut sekarang ini Guildnya itu-itu aja Ditambah lagi kan emang udah mulai sepi ya servernya Jadi ya GVGnya juga ikutan tambah sepi Oke Dan sangat sedikit orang yang Mau ikut GVG Ya Menurut gue itu sayang banget Karena gimana pun juga Yang namanya game MMORPG Apalagi RO ya GVG itu adalah Salah satu Apa ya? Tujuan Salah satu hal yang bikin seru Ya kayak tujuan seseorang main RO itu Untuk seru-seruan di GVG Untuk seru-seruan di WO Bukan cuma lawan monster gitu-gitu doang kan Jadi menurut gue GVG ini harus Bener-bener Diangkat lagi lah Harus bener-bener Seru lagi Biar ROX ini rame lagi Ya semoga game yang kita cintai ini Bisa rame lagi ya Oke Nah kalau menurut teman-teman gimana? Kira-kira Apa yang harus diperbaiki di GVG Dan juga Kira-kira apa sih yang harus ditambah Dan ada di GVG ini Coba cari kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau nggak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax